hai oke guys balik lagi gua kali ini mau ada share game nft nama gamenya jenis game MMORPG juga namanya Blast Global cuman di sini ya kayak game MMORPG seperti biasa lah kayak game MMORPG biasa level segala macem equip gua mungkin enggak terlalu jelasin detail karena gua enggak mungkin juga enggak terlalu bakal mainin juga ini game kenapa karena enggak bisa harga nggak bisa api ya istilahnya swap ke token lain di dompetnya terus dari yang gua mainin ini dapetin ini cuman dari main sini gua baru kebuka yang dua level ini karena untuk yang ini belum karena ini tuh Rifle 5 sama betel powernya butuh 159.500 kalau misal kalian mau tahu dapet dari mana sebentar ini skip dulu eh apa tuh tadi sebentar ya ini kalian klik ini nah cholesterol ini dapat cuman dari dwarf mind sama mint minting minting ini ini nah ini langsung diarahin ke dompet ya Walletnya nah kurang lebih tampilannya kayak gini dia butuh satu satunya ini sekitar 21.537 gua baru sekitar 7.000 Oke dapatnya setiap dari itu pertama dari main dan kalau gua lebih cepat kemarin penasaran nonton iklan yang ini nih nah cuman ini dari lima iklan Oh gua cuman cuman dapat sekitar 3000 enggak 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 serta-merta dari lima iklan itu kalian apa namanya dan langsung dapat 5000 ya Enggak cuman dapet eh sekitar gua 3000 terus disini ada main infeksi nih gua gua tahu nih ini kayaknya pertarungan build tuh recommended BP nya ada sih Cuman ini enggak 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 bisa enter Hai enggak ada enggak itu kayaknya pertarungan guild nah sekarang Hai antara ini sama ini enggak ada bedanya sama sekali ini gua masuk contohin yang ini ya nah nah di sini bisa battle antar player Hai comang gua enggak gua pakai sistemnya peace mode aja enggak terlalu ini nah kayak gini ini pun juga butuh waktu kalau misalkan kalian mau tinggal di sini Chris korestral ini bentukan Oh ada yang warna putih sama yang satu lagi warna biru ya gua cuman jarang nemu banget yang warna biru kalau yang warna biru itu bisa sekali 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 macu korestral bisa di atas 10 plus plus Hai coba ya kita keliling dulu guys kita keliling kita keliling soalnya di 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 map enggak ada Hai tampilan korestralnya yang dimana dimana aja posisinya nah ini nih nih ada nih hijau nih eh oh ya betul nah nih kita coba lihat nih kalau misal korestral yang hijau ini butuh waktu lebih lama tapi sekali dapat sekitar nah langsung 20 namang di sini setau gua bisa battle dan bisa nyerang player lain jadi dengan kata lain kalau misalkan kalian lagi nambang kayak begini ada kemungkinan kalian bakal diserang sama player lain jadi lebih baik kalian waspada atau enggak kalau misalkan untuk beginner kalian cuma mau fokusnya di korestral doang hmm masuk ke yang pertama Hai apa nih warrior receiving 4 emerald in chaos skip aja lah itu event doang nah tuh kalian bisa lihat kan dapetnya 7 segala terus tadi dapet 20 nah 16 nah itu untuk yang warnanya beda kalau untuk yang putih ya udah dapetnya segitu sekali lagi balik lagi ini terserah kalian apakah kalian mau fokus ke gamenya karena korestral ini juga penting juga bisa naikin ke skill yang pertama skill ini yang ini oke itu pertama yang kedua bisa naikin lagi yang hmm saya lupa bentar bukan ornamen kayaknya ornamen bukan ornamen ya oh iya ini juga nih perlu nih koin sama naikin levelnya juga but perlu selain itu terus lingbau kalau nggak salah ya sewek nah iya bener eh bukan oh iya bener nih kalian bisa lihat nih naikin sekali naikin butuhnya 2.000 najis lama banget ini bakalan nah kurang lebih seperti itu jadi kalau kalian emang mau lebih bisa ini ada orang lain anjing oh oh jadi ya dulu duluan aja disini lebih baik kalian keliling kalau misalkan kalian mau fokus ke gamenya ya manfaatin untuk naikin power segala macem cuman kalau menurut gua untuk nukerin 21.000 dengan cuman dari mining kayak begini sih agak berat ya ee gua belum sampai ke eh sebentar gua usah klik gua belum sampai ke main yang ke level ini nih ini sama ini ini mungkin battle apa gimana gua kurang tahu pokoknya ini butuh powernya 159.500 power gua disini baru sekitar 120-an emang mungkin gua gak bakal mainin lagi sampai ke 159 karena waktu gua mungkin gak sebanyak kayak dulu yang bener-bener bisa fokus full main terus jadi mungkin ini game gua skip tapi ada satu game lagi sama kuara sama-sama satu wallet lebih gampang sih secara dapetin nanti oke gua review sesudah game ini ya ditunggu reviewnya guys bye-bye bye bye selamat menikmati